Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer non-siklikal yaitu PT Diamond Food Indonesia terbuka dengan kode saham DMND. Berikut sejarah berdirinya DMND, perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1970, saat PT Diamond Cold Storage didirikan melalui joint venture dengan British Tobacco Company Limited dan Island Investment Private Limited. Pada Januari tahun 1974, perusahaan mendirikan divisi es krim yang berstatus sebagai PMA oleh tiga mitra, yaitu Mr. Chen adalah mitra lokal, dengan Cold Storage Company Limited dari Singapura, dan Australia Amatil sebagai mitra asing. Pada tahun 1974 juga, PT Sukanda Jaya didirikan untuk mendistribusikan produk dari PT Diamond Cold Storage. Di samping itu, didirikan juga divisi frozen food pada tahun 1995, dengan mendistribusikan produk makanan dan minuman kering. Empat tahun berikutnya pada tahun 1999, PT Sukanda Jaya mulai mengoperasikan gudang berkapasitas 12.000 palet di kawasan industri MM2100. Di samping itu, PT Diamond Cold Storage mulai mengoperasikan fasilitas produksi olahan susu di kawasan industri MM2100. Pada tahun 2016, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang. Sebagai bagian dari upaya konsolidasi, mayoritas saham PT Diamond Cold Storage dan PT Sukanda Jaya kemudian diserahkan ke perusahaan ini, hingga akhirnya di tahun 2020, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, produk Diamond tersedia di pasar modern dan tradisional di seluruh Indonesia, didukung dengan rantai distribusi yang paling luas. Produk Diamond hadir di Hotel Bintang 5, Tokoroti, Hypermart, Cafe, Pedagang Besar, Pengecer, dan Pasar Tradisional, serta aktif menyasar pasar ekspor meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini. PT Diamond Food Indonesia terbuka adalah, sebuah produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di Jakarta, untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022. Perusahaan ini memiliki 4 fasilitas produksi di Bekasi dan Cimahi, serta 23 fasilitas distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Australia Amatil sebagai mitra asing. Produknya meliputi susu, jus, yoghurt, ice cream, soft ice cream, coklat, mayonnaise dan salad dressing, keju, dan produk-produk custom sesuai permintaan klien. Standar tinggi pengendalian Mutu Diamond dan keamanan pangan telah menempatkan perusahaan ini sebagai pemasok susu dan makanan beku terkemuka, termasuk untuk warah laba internasional di Indonesia seperti Dairy Queen, Wendy, KFC, McDonald, dan banyak lagi di mana Amatil sebagai mitra asing. Berikut info dan fakta seputar DMND, perusahaan ini mengoperasikan platform distribusi cold chain start to finish yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan 21 titik distribusi yang didukung oleh lebih dari 900 armada distribusi yang memasok 34 provinsi di Indonesia. PT Diamond Food Indonesia melakukan penambahan modal kepada dua anak usahanya, perseroan melakukan penambahan modal yang ditempatkan dan disetor kepada PT Diamond Cold Storage sebesar 79,95 miliar rupiah, dan PT Sukanda Jaya sebesar 120,05 miliar rupiah. Diamond Group, perusahaan produksi dan distribusi makanan dan minuman pendingin terkemuka di Indonesia, menyerahkan bingkisan dan dua tangki susu pendingin kepada 5.500 peternak sapi perah yang tergabung dalam gabungan kooperasi susu Indonesia, bingkisan ini diberikan atas apresiasi kepada para peternak sapi perah yang turut menjaga kualitas bahan baku produk susu Diamond. PT Food Station Cipinang Jaya menandatangani kerjasama dengan PT Sukanda Jaya selaku anak perusahaan PT Diamond Food Indonesia, yang selama ini memproduksi susu bermerek FS di Jakarta, kerjasama ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi khususnya susu UHT untuk warga Jakarta. Berikut produk layanan utama DM&D, di mana Diamond Cold Storage memiliki fokus produksi susu olahan dan turunannya dengan segmen pasar yang beragam, dan PT Sukanda Jaya memiliki fokus distribusi makanan dan minuman beku yang dimiliki Diamond Cold Storage. Berikut grup bisnis yang dimiliki DM&D, pertama, PT Diamond Cold Storage, bertanggung jawab untuk seluruh operasional manufaktur dan pemrosesan di seluruh grup Diamond yang berfokus pada produk susu dan makanan beku. Kedua, PT Sukanda Jaya, adalah perusahaan distributor makanan dan minuman dan pengimpor produk makanan dan minuman beku dingin serta kering terbesar di Indonesia. Ketiga, PT Diamond Fair Retail Indonesia, adalah konsep baru untuk toko eceran Diamond yang secara eksklusif menawarkan produk-produk Diamond. Keempat, PT Indogormat Sarana Cemerlang, adalah perusahaan distributor nasional yang sebagian besar bisnisnya adalah peralatan untuk makanan dan minuman. Kelima, PT NHF Diamond Indonesia, adalah perusahaan patungan antara Diamond Cold Storage dan NH Food Limited, sebuah perusahaan multinasional Jepang dan pemimpin dalam pemrosesan dan perdagangan protein. Keenam, PT Telunjuk Komputasi Indonesia, adalah perusahaan Indonesia yang berfokus pada online data agregasiun dan e-commerce enablement. Dan ketujuh, PT Fit Indonesia Tama, adalah perusahaan makanan lokal yang memiliki spesialisasi pada mie instan sehat, mendiversifikasi rangkaian produk dan merek. Berikut penghargaan dan sertifikasi yang dimiliki DMND, PT Diamond Food Indonesia mendapatkan penghargaan Sosial Champion for Food and Beverage Sektor dari Katada dalam rangkaian acara Sustainability Action for the Future Economy 2023. PT Diamond Cold Storage meraih penghargaan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Halal Award 2023, untuk kategori Long Life Achievement dalam sektor rumah potong hewan dan daging olahan. Penghargaan ini disematkan sebagai Best Social Contribution for Halal Ecosystem. PT Diamond Cold Storage dan PT Sukanda Jaya memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang telah memenuhi persyaratan ISO 20 2000 Tahun 2018, sertifikasi ini merupakan bukti bahwa Diamond Group secara konsisten menerapkan standar keamanan pangan pada setiap proses pemotongan, pengemasan ulang, penyimpanan dan distribusi produk. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki DM&D yaitu, Chen Shen Nan memiliki porsi kepemilikan perusahaan sebesar 39,63%, Kenet Chen sebesar 22,11%, Anderson Investment Private Limited sebesar 19,99%, Chen Waisu sebesar 10,26%, Astrawati Alui sebesar 6,95%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 1,06%, Masyarakat Warkat sebesar 0%, dan Saham Tresuri sebesar 0%. PT Diamond Food Indonesia didirikan pada tanggal 3 Februari tahun 1995, dengan bisnis usaha sebagai food retail dan distributor, perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 22 Januari tahun 2020, dengan harga Rp 915 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 100 juta lembar. Berikut kinerja keuangan DM&D, PT Diamond Food Indonesia membukukan laba bersih yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 224,14 miliar pada kuartal 3 tahun 2023. Perolehan ini susut 17,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 272,88 miliar. Jika dilihat dari segmennya, penjualan produk bermerek masih mendominasi dengan porsi mencapai 91,69%, per September tahun 2023, penjualan pada segmen ini tercatat sebesar Rp 6,23 triliun, perolehan tersebut lebih tinggi 12,65% dibandingkan periode September tahun 2022 yang senilai Rp 5,53 triliun. Sebaliknya, penjualan produk tidak bermerek turun 11,06% menjadi Rp 564,26 miliar dari sebelumnya Rp 634,42 miliar, segmen ini menyumbang 8,31% dari total pendapatan perusahaan. Per September tahun 2023, perusahaan mencatatkan pertumbuhan total aset 5,62% menjadi Rp 7,27 triliun dari posisi per Desember tahun 2022 yang sebesar Rp 6,88 triliun. Jumlah ini terdiri dari aset lancar senilai Rp 4,29 triliun dan aset tidak lancar senilai Rp 2,97 triliun. Kenaikan total aset perseroan sejalan dengan jumlah ekuitas perusahaan yang juga tercatat lebih tinggi, sepanjang sembilan bulan pertama 2023, ekuitas DMND tercatat sebesar Rp 7,27 triliun, angkanya lebih tinggi 5,62% dari posisi per Desember tahun 2023 yang senilai Rp 6,88 triliun. Adapun total liabilitas DMND naik 10,69% menjadi Rp 1,62 triliun pada akhir September tahun 2023 dari Rp 1,47 triliun pada akhir Desember tahun 2022. Jumlah ini terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp 1,45 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp 169,20 miliar. Berikut potensi PT Diamond Food Indonesia di masa depan. Pertama, pertumbuhan yang kuat terlihat dalam industri susu minum terutama karena meningkatnya konsumsi susu ditambah dengan peningkatan impor susu, pasar produk susu yang terlihat berada dalam tahap pertumbuhan bersama dengan pertumbuhan besar-besaran selama bertahun-tahun, jalur ritel termasuk jaringan hypermarket dan supermarket distribusi yang paling menonjol untuk segmen produk susu. Kedua, faktor-faktor seperti varian produk baru, nilai gizi tambahan, distribusi online dan pergeseran dari produk reguler kesehat akan mendorong pasar makanan olahan susu Indonesia dalam waktu dekat baik dari sisi pendapatan maupun volume penjualan. Dan ketiga, guna mengantisipasi penundaan pemulihan industri makanan yang menjadi landasan kuat bagi usaha perseroan, grup Diamond akan terus meningkatkan penetrasi pasar melalui saluran modern trade, e-commerce, dan pembukaan gerai ritel penjualan Diamond Fair yang baru. Sekian pembahasan kali ini dari PT Diamond Food Indonesia terbuka, semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi. Terima kasih telah menonton!